Intro Hai si senbro, bertemu lagi dengan Mbak Dewi di Pagar Alam Post Channel Pemkor Pagar Alam akan menggandeng pihak ketiga atau investor guna mewujudkan rencana pembangunan kereta gantung atau cable car di kawasan wisata Guni Depo Berikut tipu tanya Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, SH Dalam rapat penyusunan studi kelayanan kereta gantung di kawasan wisata Gunung Dempo Di ruang rapat besma 3 Setdako Pagar Alam, Rabu 15 Desember Dengan dibangunnya kereta gantung di kawasan wisata Gunung Dempo Tentu akan berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan pariwisata Serta menguatkan daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Pagar Alam Kata Kapian Hal ini tentunya sambung Kapian Sejalan dengan visi Kota Pagar Alam yang terus berkomitmen sebagai kota tujuan wisata terdepan di Sumatera Selatan Untuk informasi, ada 3 jalur kereta gantung yang akan dibangun di sejumlah titik wisata Yakni tanggal 2001 ke Dempo Park Dempo Park ke Tugurimau dan Tugurimau ke puncak Gunung Dempo Tutupnya Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menonton!